Selain pemirsa ketua KPK, Agus Raharjo menilai lapas khusus tahanan korupsi belum dapat memperlih efek jera bagi para koruptor. Padahal, lembaga pemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan, penegakan hukum, dan pembinaan. Menurut Agus, sistem hukuman penjara bagi koruptor yang ada selama ini belum berhasil memberikan efek jera yang signifikan. Sebab sejumlah lapas tahanan korupsi, ada yang memiliki fasilitas mewah yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam aturan yang berlaku. Selain itu, masih banyak pula tahanan tidak juga mengembalikan kerugian negara, melainkan menggantinya dengan tambahan hukuman. Sementara kerugian negara merupakan faktor utama yang harus diselesaikan. Jadi kalau kita melihat permasalahan lembaga pemasyarakatan ini, ini kan sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan kita. Karena di sana, di samping ada penghukuman, juga kemudian ada pembinaan. Nah, kalau yang terkait dengan permasalahan korupsi, saya memandang dalam tanda kutip penjaraan kita kelihatannya kurang berhasil. Karena, ya itu tadi, satu, banyak yang kemudian misalkan yang mestinya mengembalikan kerugian negara, kemudian tidak dikembalikan diganti dengan hukuman baga. Ini, padahal kalau kita berbicara masalah korupsi yang namanya mengembalikan keuangan negara itu, atau kerugian yang ditiru negara itu kan yang lebih menonjol sebenarnya, lebih penting. Oleh karena itu, kalau saya, fokusnya harus-harus ke sana. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian yang sudah ditiru.